Halo sahabat Youtube, Assalamualaikum, ketemu lagi di Dapur Zara Pada video kali ini, aku mau bikin kolak setu pisang Buat teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, langsung aja simak videonya sampai selesai Dan buat kalian yang masih penasaran dengan menu masakan Dapur Zara Jangan lupa klik subscribe atau tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan resep terbaru Dapur Zara selanjutnya Oke teman-teman, untuk kali ini aku bikin menu yang paling simpel Karena bahannya juga sangat sederhana Di sini aku menggunakan 4 buah pisang Kebetulan ini pisang anggur ya, jadi aku bikin setup aja Dan untuk bahan campurannya, aku pakai kayu manis Untuk pisangnya, aku potong menjadi 3 Sambil lalu, kita panaskan api Atas panci berisi air 1 gelas Nah, ini airnya kurang lebih 250 ml Kemudian, masukkan juga kayu manis Lalu, tambahkan gula sebanyak 3 sendok makan Untuk rasa, manisnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya, teman-teman Karena di sini aku nggak begitu doyan manis Jadi, aku pakai gulanya secukupnya saja Nah, setelah air mulai mendidih Kita masukkan pisangnya ke dalam panci Dan biarkan kurang lebih 2-3 menit Hingga benar-benar matang Nah, ini dia Udah kelihatan ya Udah kelihatan layu Dan ini udah matang Kita matikan kompornya Nah, ini dia teman-teman Kolak setup pisang Sangat mudah kan? Jadi, buat kalian yang punya pantangan Atau tidak diperbolehkan mengkonsumsi santan Jadi, kalian bisa mengganti kolak pisang dengan setup seperti ini Oke, teman-teman Demikian video yang aku buat kali ini Buat teman-teman di rumah Selamat mencoba Dan semoga berhasil Jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya Agar informasi video ini bisa bermanfaat untuk sesama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!